Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Rony Akteweri NIM 17086162 Jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang Pada kali ini saya akan Menampaikan materi tentang Model pembelajaran Model pembelajaran pada dasarnya Merupakan bentuk pembelajaran Yang tergambar dari Awal sampai akhir yang disajikan Secara khas oleh guru Dan kata lain, model pembelajaran Merupakan bungkus atau bingkai dari Penerapan satu pendekatan Metode dan teknik pembelajaran Metode dan teknik pembelajaran Berpendapat bahwa model adalah Untuk representasi akurat Sebagai proses aktual Yang memungkinkan seseorang Atau kelompok orang Mencoba bertindak berdasarkan model itu Model merupakan interpretasi Terhadap hasil observasi Dan pengukuran yang diperoleh Dari beberapa sistem Model pembelajaran dapat diartikan Pola yang digunakan untuk Menyusun kurikulum Mengatur materi Dan memberi petunjuk kepada guru di kelas Model pembelajaran Ialah pola yang digunakan sebagai Pedoman dalam merencanakan Pembelajaran di kelas maupun tutorial Dalam kegiatan pembelajaran Dan pengelolaan kelas Model pembelajaran dapat Didefinisikan sebagai kerangka Konsepsual yang melukiskan Prosedur sistematis dalam Mengorganisasikan pengalaman Belajar untuk mencapai Tujuan belajar Model pembelajaran dapat Dijadikan pola Pilihan artinya Para guru boleh memilih Model pembelajaran yang sesuai Dan efisien untuk mencapai tujuan Pembelajaran adalah kerangka Konsepsual yang melukiskan Prosedur yang sistematik Dan mengorganisasikan Pengalaman belajar Untuk mencapai tujuan Belajar tertentu Dan berfungsi sebagai Pedoman Bagi para perancang Pembelajaran dan pengajar Dalam merencanakan Aktivitas belajar Pengajar Pendekatan suatu model Pembelajaran yang luas Dan menyeluruh Dalam model pembelajaran ini Guru memandu siswa Menguraikan rencana Pemecah masalah Menjadi tahap-tahap kegiatan Memberi contoh Mengenai penggunaan Keterampilan dan strategi Yang dibutuhkan Supaya tugas-tugas tersebut Dapat diselesaikan Guru menciptakan Suasana gelas Yang fleksibel Dan berorientasi Pada upaya penyelidikan Oleh siswa Contoh pada Model pembelajaran Yaitu Model pembelajaran training Setelah itulah yang dapat saya sampaikan Saya akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!